Begupong, kita mau ganti, ganti AC dulu Lagi bongkar AC, mau ganti AC ACnya udah tua banget, kalian gak pernah lihat pasti Aku kasih unjuk ya, AC di Jepang itu bener-bener bisa Elektronik semua, elektronik itu bisa dipakai buat berpuluh-puluh tahun Kalau kalian gak percaya nih, AC kita tua banget 19-95 tahun Malu-malu kucing Malu-malu kucing? Iya Kucing mana yang malu? Kamu berarti kucing dong Iya, ngomong-ngomong Kalau di Indonesia, barang elektronik itu paling 2-3 tahun ya Di rumahku itu rusak gitu, cepet banget, gak tau kenapa Padahal juga mereknya juga kayak merek-merek bagus kok Dan mahal juga, gak murah-murahan gitu Tapi di Jepang, emang kualitasnya beda sih kalau gue bilang ya Coba kita tanya si ACO bener ya, ya gak si ACO? Di Jepang itu emang kualitas barang elektroniknya beda si ACO? ACO? Kualitas barang elektronik emang beda Ini kita mau ganti Kita mau ganti Kita mau ganti Tapi mesinnya masih mau hidup gitu Oh nooo Jadi ya bilang aja Masih cacau itu, kita mau ganti Jadi tunggu mesinnya rusak Dia gak rusak-rusak ini Gak usah bungka kan? Gak usah dirusakin gitu Gak usah dirusakin dia Gak usah dirusakin dia Udah jadi ternyata bukepong AC baru Masih bau-bau Kayak ya mesin-mesin baru lah gitu Kayak motor baru ya Baru dipanasin gitu Baunya kayak gitu Gak 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 bercanda ini Ini orangnya kerjanya cepet banget ya asli Langsung ditukur gitu kan Udah gitu kerjanya profesional Dan itu langsung dibers-bersihin sama orangnya Kita bisa asik-asikan sama saya coy nih Soalnya ruangannya jadi dingin gitu Ada-ada aja coba Ngomong apa sih mas Mas Gak serius nih Soalnya dia sampe pakai vacuum cleaner gitu kan Ngebersihin itu Ada yang jatuh-jatuh gitu kan ya Debu atau apa gitu Model baru nih mantep nih Bisa ini bersihin sendiri nih Jadi kita gak usah keluarin filternya Bersihin gitu Gak usah ini dia bisa ngebersihin sendiri Mantep sih ya Kayaknya ini habis diganti Baru ganti lagi 26 tahun kemudian ya Berarti tahun 2047 Baru kita ganti lagi nanti ya Udah keburu meninggal aku kayaknya ya Meninggoy Bisa ini Konek ke internet ya Ke iPhone kita nanti Kita ini On offnya dari iPhone aja gitu Iya Dia tuh Ini ada cordnya Ini sensor Sensor suhu Sama humidity nih Kelembaban Macem-macem lah sensornya Ada di sini nih Tapi di pojok Gak tau guna gak Terus ini Kalau konek ke internet Alarm Alarm lagi timer Terus gak tau ini apa Patrol kayaknya ini Yang tadi dibilang Ada gak Bakteri-bakteri Mungkin-mungkin ya Aku gak tau juga Semoga dengan digantinya AC baru ini Menggantikan Hitachi Yang udah berumur 26 tahun Dengan yang mereknya Sharp ya Biaya listrik kita bisa lebih murah Kenapa? Karena barang Yang jadul-jadul itu Walaupun dia awet Tapi listriknya itu Gila Maha lho Gede banget itu Makanya barang-barang yang jaman sekarang Lebih ke eco Biaya listriknya juga bisa lebih murah Jadi bayar listriknya bisa lebih murah Hey guys Akhirnya Nah kita udah dapet AC yang baru Akhirnya udah dapet Udah dapet Udah dapet Udah dapet AC baru Baru Asli baru banget ini Iya Itu 120 ribu yen termasuk tukang-tukangnya Jadi kurang lebih 15 jutaan lah Kalau dirupiahin Ini bener-bener tipe terbaru Dan ini Kelebihannya dia bisa ini Bisa Siap-siap Ini dia bisa ini loh Bisa Soji Soji itu bersih-bersih sendiri nih Gimana? Jadi mesinnya disini Dia bisa bersih-bersih sendiri Nanti cuma kita ambil di tong sampah Ini namanya gomi bako Jadi ini tinggal kita angkat aja gitu Tempat sampahnya Gimana gimana? Gimana sih? Ini tuh angkat Ini aja yang kita bersihin Ini aja yang kita bersihin Soalnya dia disini udah otomatis Dia bisa bersihin sendiri Gak kayak yang dulu-dulu itu kan Wah Gak kayak yang dulu-dulu gitu Jadi kita harus bersihin filternya Angkat filternya sendiri Ini bisa juga Maksudnya kalau mau Tapi dia udah ada mesinnya Bisa bersih-bersih sendiri Kayak ada gigi gitu loh Jadi dia bisa bersihin sendiri Kita cuma tinggal Ngebersihin Tempat sampahnya aja Tempat sampahnya dua ya? Ada dua Tuh Oh Pipi-pipi gitu Wah Wah anginnya kuncang Oh Ini kencang banget asli ini Kuncang banget ya Oh Kamu Ada tombol Bentar gimana cara matiin ini? Ya matiin dulu Yang mana? Yang itu yang apa ya? Bukan itu Eko kan? Ini Tessy Berhenti Kamu jangan buka Kalau berhenti warnanya berubah ini Oh gitu Gimana? Tuh 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 Birunya beda Beneran Beneran Iya beneran Coba aku nyalain ya Iya Lagi aku nyalain aja Kita jadi dapet mainan baru nih Pulang-pulang Pulang-pulang ya Oh pulang-pulang Ada lampunya kan disini Lihat ya? Iya ada Tuh tuh lihat dia Tuh tuh Lagi bersih-bersih Pokok-pokok gitu Ini Ini Ada ini ya Ini gimana bidang ini? Gigi itu Gigi Gerak sendiri itu Gerak-gerak gitu ya Kalau kita matiin Kalau kita matiin Ini Ini Apa? Sikatnya ada disini Sikatnya Kamu lihat gak nih? Oh Jadi ini sikatnya Bentar-bentar aku bingung Pintar banget ya Jadi ini sikatnya Ini ada giginya kan Gerak-gerak kan? Ya Jadi ini Sikat ini Sikat ini Itu ngebersihin ininya Oh Filter ya Kalau kita mau bersihin manual Bisa juga Terus dubunya? Masuk ke dalam sini Sampai-sampai Hebat sekali Ini kayaknya dia bisa bergerak begini deh Kalau menurut aku nih Oh iya iya Ini filternya ini Ini filternya Iya kan? Ini kalau kita mau bersihin manual Kita angkat aja nih filternya Ambil kayak gini kan Yang Yang kayak biasa ya? Iya filternya gede banget Oh gede banget Oh tuh tuh Gerak tuh tuh Dalamnya Nih Aku kan ada Ada alergi Dupu Jadi Kalau ini AC-nya terlalu tua Mungkin gak bisa Apa ya Bersih-bersih Jadi Gak apa Anginnya gak lewat gitu Jadi Mungkin Ya Dari hari ini Gak bakal ada alergi lagi gitu Ya Kita coba nyalain ya Ini ada macem-macem Ada yang eko Sama Ini buat bersih-bersih nih Ini Ada ion Plasma clusternya Ini Coba kita nyalain Ini liat lampunya disini ya Ada warna biru gitu ya Iya Birunya biru Masih biru muda gitu Tuh Iya kan Biru tua kan Iya Apa aku bilang Aku gak bohong Coba nih Kalau ganti nih ya Oh ini warnanya gak ganti Ini buat AC dingin Kalau yang panas Oh gak ganti deh Gak ganti ya Cuma biru atau yang biru muda gitu ya Iya Kalau hijau Gak ganti deh Oh ini gak ada Ini cuman kirim angin doang ini Kalau ini AC biasa Buat dingin Nah kalau ini buat panas Heater ini Heater Jadi yang Yang kiri Yang di bawah itu apa? Udkq gitu? Udkq ini Kalau kita keluar Keluar kan Nanti mau dinyalain jam berapa Bisa gitu Oh bukan ACnya ikut kita ya Bukan Jaran-jaran sama kita gitu Dan ini juga udah dilengkapin Sama ini Smart 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 Air conditioner Jadi kita bisa Kontrol Kontrol remote-nya ini Dari HP kita Beneran? Iya jadi sebelum kita Nya sampai rumah Kita bisa nyalain dulu Gitu Ini Yang penting Kita harus Konek dulu ke internet Nanti Kita set lah Konek ke internet Jadi kalau kita baru pulang kerja Masih naik kereta Kalau terlalu panas Kita set dulu suhunya Nanti pas Masuk ke rumah Udah dingin Atau sebaliknya Pas masuk ke rumah Panas Dari zaman dulu Aku mau kayak gini Soalnya aku udah pulang Ya panas banget Ya gila gitu Pas musim dingin Kita pulang nyampe rumah Jadi Dingin banget Jadi kita panasin dulu Nah ini kalau dibuka Jadi macam-macam ini Apa? Ada buat ini kecepatan Ini buat gerak kiri kanan Nah ini buat Ini bersihin ruangan Apa itu Pak Torot? Gak tau aku mungkin Pak Torot kemana? Mungkin ini Apa? Mungkin ada sensor mana gitu Dia macam mana Baca kiri kanan Gak tau juga aku ya Pokoknya begitu lah ya Mau mati Kencang banget ini Oh bingung aku Ini nih nih Ngatur suhunya Per ini nih Apa? 0,5 derajat Oh Ngatur suhunya Oke ya Begitu Kalau ganti AC di Jepang Awalnya kita beli AC-nya dulu gitu Jangan ambil AC punya orang gitu ya Ya wajar ya Itu siapa-siapa Nah beli dulu Biasanya orang-orang itu Orang Jepang belinya di Yodobashi Camera Kalau enggak di kamera Oh iya Udah jarang sih beli AC Di toko-toko yang pribadi gitu Pribadi gitu Udah jarang banget Kecuali orang beli yang second Ada yang kayak gitu Pagi-pagi Tugasnya datang kan? Masih itu bangun siang mulu gitu ya Ya maksudnya Beli AC-nya dulu Dan Nanti di tempatnya Nanyain gitu Itu AC-nya Di recycle atau apa gitu Kalau kita tukar Itu biasanya kita bayar ya Kurang lebih 1000 yen Tadi kita bayar 990 yen Buat mereka Nge-recycle AC kita yang lama Soalnya di Jepang itu AC lama Barang-barang rusak itu Ya rusak atau enggak gitu Yang kita enggak pakai lagi Itu susah Kita harus keluarin duit Buat ngebuangnya Nah sama juga kali ini Itu AC kita udah terutua Umurnya 26 tahun Nah kita ganti Ini yang baru Keluar 15 juta Buat biaya pasang Dan ini Beli itemnya Terus kita bayar lagi 990 yen Buat Recycle Cuma buang aja juga Buang aja Ya ada kayak gini kan Harus layar Iya Enggak bisa kita buang Di depan rumah gitu Enggak bisa Jangan di jarang ya Enggak boleh Enggak boleh Ntar kita bakal Kedanda penalti Lebih repot nanti ya Iya Itu sama juga Buat barang elektronik Yang lain Misalnya kulkas TV Rice cooker Microwave Ya semuanya Bahkan kipas angin Juga sama Barang-barang gede Yang gak bisa kita buang langsung Ya barang elektronik Itu gak bisa Emang harus recycle Biasanya Makanya waktu kita beli Langsung kita minta mereka Buat nge-recycle Jadi biayanya bisa lebih murah Kalau kita Buang di luar Bisa lebih mahal Tapi kalau seandainya Ada orang yang mau pake Ya kita kasihin aja Lebih murah Atau kalau barangnya masih bagus Kita bisa jual second juga Cuma pake jemuti aja Ya macem-macem Aplikasinya ada macem-macem Ya Tapi Beri kali aja Tapi AC kita yang tadi Umur 26 tahun Ya kita mau kasihin ke orang Kayaknya Malah Ntar yang nerima Repot Iya repot-repot aja Hampir rusak kan Nanti rusak mereka repot lagi Mendingan keluarin duit sekali Iya Berharap Ini AC bisa dipakai Sampai 26 tahun kemudian Berarti Sampai 2047 Oke Thanks for watching Always be smart And Asi Baru Asi Baru Yeay Kita bisa Hidup Kita bisa Enak-enak Musim dingin juga Buat persiapan musim dingin Iya dong Nah kalian pikirannya aneh-aneh sih Buat enak-enak Biar hot gitu